Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sekaligus Menteri Pertahanan menerima ucapan selamat secara langsung dari Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, saat melakukan kunjungan kehormatan ke Tokyo pada hari Rabu kemarin. Kishida mengungkapkan kunjungan Prabowo tersebut sangat mengeberakan baginya. Dia pun berharap Indonesia dan Jepang dapat saling memperdalam kolaborasi bilateral untuk menjadikan keawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selain itu agenda Prabowo Subianto, yakni bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang, Kihara Minoru. Keduanya membahas kemungkinan perluasan kerjasama pertahanan, khususnya menambah jumlah kadet Indonesia untuk mengenyam pendidikan di Jepang. Prabowo menilai, para kadet yang telah dikirim bersekolah di Jepang menunjukkan hasil yang baik untuk kualitas SDM Pertahanan Indonesia. Tahun yang lalu saya masih aktif di Tentara, saya juga berkunjung ke kementerian dan diterima oleh Menteri Pertahanan Jepang waktu itu. Dan saya yang pertama merintis pengiriman taruna kadet Indonesia ke Japanese National Defense Academy. Waktu itu Menteri Pertahanan Jepang setuju memberi tempat 2 kadet setiap tahun. Saya minta bisa ditambah atau tidak, akhirnya dikasih 4 kadet setiap tahun. Saya berkeinginan untuk terus memelihara dan meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baik. Selain mengenai pendidikan kadet, keduanya juga membahas kerjasama pertahanan, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, dan bertukar pandangan mengenai masalah keamanan regional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.